Belajar Matematika bersama Misaya, Aritmetika Sosial, Matematika kelas 7, Uji Kompetensi 6 Suatu ketika, Pak Idrus membeli dua karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 50 kg, dibeli dengan harga 500 ribu rupiah. Karung kedua bertuliskan neto 25 kg, dibeli dengan harga 280 ribu rupiah. Pak Idrus mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasinya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Idrus untung 30%. Berapa omset Pak Idrus sehari jika beras tersebut terjual dalam satu hari? Berapa pajak UMKM sehari 1% dari omset? Kita hitung dulu harga beli per kilogramnya, caranya jumlah harga beli dibagi jumlah berat. Harga belinya yang karung pertama adalah 500 ribu rupiah, karung kedua 280 ribu rupiah. Jadi 500 ribu ditambah 280 ribu. Jumlah beratnya yang neto pertama 50 kg, neto kedua 25 kg. Jadi jumlah beratnya 50 tambah 25. Jadi harga beli per kilogram 780 ribu rupiah, dibagi 75. Hasilnya adalah 10.400 ribu rupiah. Sekarang kita hitung harga beli per kemasan. Adalah harga beli per kilogram dikali 5. Kenapa kali 5? Karena satu kemasan isinya adalah 5 kg. 10.400 dikali 5. Hasilnya adalah 52 ribu rupiah. Kita sekarang mau menghitung untung. Persentase dikali harga beli. Pak Idrus menghendaki untung 30%. 30 pers ratus kali harga belinya per kemasan tadi 52 ribu rupiah. Jadi 30 pers ratus kali 52 ribu rupiah. Kita dapatkan 15.600 rupiah. Sekarang kita hitung harga jual per kemasan. Harga beli ditambah untung. Harga belinya 52 ribu rupiah. Ditambah untungnya 15.600. Jadi harga jual per kemasan adalah 67.600 rupiah. Sekarang kita bisa menghitung omset satu hari jika semua beras itu terjual dalam satu hari dari harga jual dikalikan jumlah kemasan. Harga jualnya 67.600 dikali jumlah kemasannya 75 dibagi 5. 75 dapat dari mana? Jumlah berat deras seluruhnya 50 ditambah 25. 75 kilogram dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena dikemas dalam kemasan isi 5 kiloan. Jadi 75 dibagi 5. Kita dapatkan 67.600 dikali 15. Hasilnya adalah 1.014.000 rupiah. Itu adalah omset satu hari. Sekarang kita hitung pajak UMKM 1 persen. Persentase dikalikan omset. 1 persen 1 persen 100 kali omsetnya 1.014.000 rupiah. Jadi berapa pajak UMKM-nya? Silahkan dijawab sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.